Oke terima kasih yang kemarin ngasih masukkan katanya fiturnya tolong dilihat dulu supaya tahu mungkin ini ya Oke kita coba ini seri Joy jk88 DC tahun dulu ya di sini keyboard yang di harganya di bawah 2 jutaan yang mungkin menurut saya sih lumayan buat pemula ya ini langsung nyala tuh langsung ke grand piano nah disini tuh ada pitch band sama vibrato jadi ya mungkin udah pada tahu ya Fitben buat apain ya mantu suaranya nih tuh seperti ini vibrato turun naik ke atas sama Fitben juga turun naik turun naik nah disini kita lihat timbas timbas itu ya di suara-suara ya sesuatu musik mungkin kalau yang dimaksud sini seperti piano planet ya segala inilah ininya mungkin bisa dicoba satu contohnya kayak kosong-kosong itu piano jadi segala in piano dari kosong-kosong Grand Piano kosong-kosong 1 B piano B piano B piano Harfi ya di sini 002 piano suaranya supaya panjang ada sustain 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 suara spell di tajam ritemnya di sini macam ritem ya ada 300 ritem yang saya lihatkan ini kosong-kosong sampai 0-16 sampai berapa 300-300 ya nah ini split single pincer itu jadi kita kalau mainnya pakai ini ya pakai musik kita coba pakai musik sudah Kita pula-pula. Singap. Pukul. 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 yang rupanya mp3 ngerekor by demo bisa tempo dan justru naik metronom juga ada metronom untuk usb musibet kayak ini kayaknya mp3 disini bisa maininnya jadi mp3 itu bisa disini masukin nya lepresi tapi formatnya format mp3 ya Nah di sini ada tuh buat lubang Hai jelas nggak nah disini ini untuk eh iya apa flashdisk tapi formatnya mp3 lagu bisa masuk sini untuk style atau midi jadi dari sini colokan ini ya dari lubang ini kita formatnya ke komputer PC jadi mungkin dari nanti dari sini ke komputer dari komputer mungkin pakai aplikasi lagi mungkin saya belum nyoba belum ada komputernya ya untuk review seperti itu kira mungkin masukkan dari Mas Dwi yang kemarin komen katanya gitu yang di review dulu ya seperti ini terima kasih untuk Mas Dwi masukannya jadi saya nge-review ini ya reviewnya yang saya tahu dan saya lihat dari sini saja ya dan ada dari buku kemarin mungkin panduannya buku panduan bisa juga dari buku panduan kemarin saya sempat udah upload juga oke terima kasih salam pemula belajar selamat menikmati